Meremehkan menuntut ilmu di masa kecil Ini banyak ya, diantara kita kayaknya ini masa kecilnya kurang bahagia ya Tua baru mulai belajar, ya Alhamdulillah daripada tidak sama sekali ya Lebih parah lagi di masa kecil meremehkan, remaja meremehkan, sampai dewasa meremehkan, sampai tua meremehkan, sampai masuk kuburan itu Lewat tidak sempat menuntut ilmu Dan itu mayoritas ya, mayoritas manusia begitu Yang kafir jelas, yang muslim juga masih begitu banyak Ya Alhamdulillah antum syukuri Ternyata di usia yang sekarang ini antum bisa menuntut ilmu Tapi itu pesan saya, maksimalkan Jangan hanya ditelantarkan, ya ini nikmat besar, disyukuri Mensyukuri nikmat itu ya dengan serius Dimanfaatkan betul kesempatan untuk bisa menuntut ilmu itu Ya tenaga yang masih ada, otak yang masih bisa berpikir Itu semuanya disyukuri, dimanfaatkan semaksimal mungkin Jangan disiasiakan, karena kesempatan tidak datang dua kali ya Karena apa? Waktu tidak akan pernah kembali Kalau sudah lewat tidak akan balik lagi Jadi yang ada sekarang dimanfaatkan semaksimal mungkin Sesungguhnya manusia, dia akan iri melihat orang lain yang lebih kecil darinya Usianya, tapi lebih besar himahnya Kecil usianya, besar himahnya Apa himah itu? Himah itu cita-cita ya Cita-citanya lebih besar Masih kecil cita-citanya ingin jadi ulama Itu cita-cita besar Masih kecil, cita-citanya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Masih kecil padahal Sementara ada orang sudah besar, cita-citanya apa? Cita-citanya hanya ingin mengejar dunia Itu tidak sedikit yang begitu Itu cita-cita kecil Setinggi apapun untuk bercita-cita untuk meraih dunia Baik itu harta, tahta, wanita, cinta, dan kuota Itu semuanya rendah semua Masih yang dicari dari dunia Hanya ingin menjadi hartawan Uangnya banyak Terus kenapa kalau sudah banyak uang? Foya-foya, hura-hura, pamer harta Itu yang banyak terjadi manusia kaya sekarang Pamer harta Yang cincinnya 6 miliar Insya Allah Cincin satu, 6 miliar Pakai Lamborghini kemana-mana Saya bukan sombong ya Saya cuma mensyukuri Luar biasa Tapi bukan begitu cara hidup ya Kalau orang ngerti bagaimana cara hidup yang benar Bukan pamer harta Bukan membanggakan harta yang melimpah Tapi disyukuri Gimana caranya? Ya harta itu dimanfaatkan untuk kepentingan? Akhirat Untuk agama Allah Itu baru cita-cita tinggi Kalau cuma untuk dibuat untuk senang-senang di dunia Itu semuanya hina Semuanya rendah